Intro Ya hari ini kita ketemu lagi Masak lagi ya Tiap hari makan, tiap hari masak Kali ini saya mau bikin Ayam panggang teflon Bumbu-bumbu yang diperlukan ini Ada cabai keriting 10, cabai rawit 5, untuk cabai ini tergantung selera Bisa dikurangi, bisa ditambah Ini ada Lengkuas Ada jahe sedikit Ada kunyit Bawang putih, 6 siung Bawang merah, 5 siung Sedikit ketumbar Lalu sini bumbu lain yang dimasukkan Nanti ada serai, ada daun salam Ada daun jeruk Ini ada Gula pasir secukupnya Garam secukupnya Kangbi jamur secukupnya Untuk olesannya Kita menggunakan kecap manis Sama kecap sauris Dan margarin Sekarang Saya mau menghaluskan Bumbu ini dulu Ya, ini bumbunya sudah dihaluskan Kita Tumis dulu Masukkan serainya Yang satu keprek Daun salam Daun jeruk Kita Tumis Sampai Alun Oh iya, ini ayamnya Satu kilo ya Lapan botong Satu kilo Nah, ini ayamnya sama lain hari Kita kasih air Ayam dimasukkan Kita masukkan dulu ini Kalbi jamurnya Ini garam Ini gula Sambil dikoreksi rasanya Siapa tahu Kurang asin Atau kurang gula Atau kurang Kalbi jamurnya Nanti dicobak-cobak Ini kayaknya Airnya harus ditambahin Ayamnya harus Tenggelam Diungkep Sampai airnya Menyusut Tinggal sedikit ya Sambil nanti Dipolak-balik Sambil dirasa-rasa Ya, kita ungkep dulu Nanti kita lanjutkan Ya, ini sudah Airnya sudah habis ya Sudah menyusut Tinggal sedikit Ini tadi setengah jam Sekarang Saya mau ambil Sambil dikoreksi Sambil dikoreksi Ini untuk Bahan olesan ya Saya mau tambahkan kecap Ini kalau nanti Mau kita panggang Atau mau kita bakar Ini kita oles-oleskan Ini pakai Saus tiram Sauri Ini fungsinya sebagai penyedap Tidak bisa terlalu banyak Kasih margarin Biar nanti bagus Mengkilat Kalau pakai Margarin Secukupnya Ini saja Nah, ini untukkan olesannya Sekarang saya mau Manggang pakai peflon Kita kasih sedikit Margarin Paket minyak Saya coba buluk Kalau mau pakai minyak Pakai api kecil Biar tidak bosom Ini cara memanggang itu Harus Begini dulu Jangan Buliknya dulu Nanti bosom Saya panggang 2 set dulu Saya tutup Nanti sambil Dibolak-balik Biar tidak bosom Ini hasilnya Sudah dipanggang ya Ini Kita masukkan Ke bahan Olesan Atau dicelupkan Kesini Nanti kita panggang lagi Biar bumbunya Makin meresap Setelah itu Kita panggang lagi Sampai Kering Pakai api kecil ya Ditutup lagi Sampai Nanti diperiksa Dibolak-balik Ya ini hasil akhirnya Seperti ini Saatnya disajikan Dipiring saji Ya inilah Ayam panggang teflon Sudah siap disajikan Rasanya Lumayan pedas ya Ini ya Kalau cabainya Mau diburangi Silahkan Tapi enak kok Selamat mencoba Jangan lupa Like dan subscribe Sampai jumpa